Oke, ini dia dalamnya VWT Cross Disini bahan sendahar plastik Speedo Full TFT Di kiri Sokar lampu ya Lengkap dengan lampu darurat juga Serta adhesive untuk menurunkan Di kanan wiper Intermittent Variable disini Serta adhesive untuk menaikkan Di kanan juga ada pengaturan MID Jadi disini Audi banget ya tombol-tombolnya Sama untuk lagu maju-mundur Di kiri Ini untuk cruise control Sama volume Pengaturan steer Tilt dan transport pick lengkap Ini ada airbagnya juga Oke lanjut Disini Railroad dan supportnya tengah ini Kayak Audi banget ya Jadi udah ada Anda tau-tau kita coba aja suaranya Oke gitu suaranya Ini juga touchscreen Nah ini Ada disini infotainment Ini udah Disini terkes bawaan Ini ada untuk Serta volume juga ya Ada bocet-cettingnya juga Kayak Audi Kemudian Disini ada shortcut-shortcutnya Ada stability control Ada Apple CarPlay juga Ini ada quick access Ini info untuk kendaranya Disini ada settingan Click setting Screen off audio Violet mode Pretas juga bisa diatur System Bluetooth audio Display Car Nah ini Cuma karena lagi Enggak di starter Enggak bisa disetting ya Di media ada audio Sama bluetooth Ini tersebut ke home Dari sini untuk Back Oke Cukup Kisi-kisi AC Bisa dibuka tutup ya Dengan cara Menggeser ke Pojok Dapat cooler sheet Kiri dan kanan Hasil segitanya Cukup beli new Kiri kasus membeli Eropa AC single zone Disini juga tak sensitif ya Untuk fan speed Sama suhu Phone sama ada Defoger udah ada Naras lembran lengkap Sampai ke defoger Kedepan bisa diatur Sudah auto climate control Serta Open closer juga sudah Elektris Di bawah ada dua buah USB-C Untuk smartphone connection Dan ini ada Wireless charger Di bawah sini ya Dan ini ada juga Powerful thread 12V Nah itu Transmisinya Girate 6 speed Dia terbungkus Sama kulit juga Sini ada tempat penyimpanan Ada dua buah cup holder Alpair pecanicle Dengan ujung abu-abu Armrest Bisa di extend ya Dan dia empuk Kulit ketika dibuka Di bawahnya ada tempat penyimpanan Belum dari sebenarnya apa-apa Air take banyak ya Sampai di pilar Sit-field yang air Fix Head rest adjustable Nih nih Diak kulit bawahnya Sini bahan Hard plastic lagi Pembukaan Belum self opening Disini Hard plastic ya Jadi ada juga hard plastic Ada airbag Twitter Di pilar Handbook udah Retrike Fizer kiri Akomodasinya Panitir mirror aja Sini gak ada apa-apa Lampu LED Dan ini ada untuk sunroof Clavonnya tapi Manual ya Sepian tengah Ato dimming Fizer kanan Ada card holder Sisi tersebut juga masih dikasih hand grip Oke sekarang kita lihat ke Door trim Ada yang di video door warning juga ya Untuk door trim Disini ketebalannya Dan ini layoutnya Oke Begit banget Disini atas hard plastic Yang amatnya yang soft touch Oh hard plastic lagi Door handle Di sini labu-abu ada Coder lock Sudah ada Tick mirror Tick track Dan auto Driver only Di sini ada window lock juga ya Di bawah ada speaker Dengan pattern yang unik Ada bau-bau-bau Semangat Door pocket Labu itu gak ada Pengaturan jok Model Ada head register ya Ini pesannya T-Cross Ada footrest di pojok Kita buka kapasin dari sini Cuma katanya kapasinnya gak boleh dibuka Demikian ada headlamp leveling Ada Foclamp ya Belakang saya ke foclamp belakang Kita juga boleh lihat Headlampnya juga Iskisnya bisa dibuka tutup Masuknya ada smart key Untuk jarak dari vendor Kita coba lihat Dari atas ini Gak sudah kelembang ini Tanpa ada orang di dalam Hey look Untuk polis ya Dia rem depan juga udah cakram Untuk profile bandnya Di sini dia menggunakan 205 55 R17 Coba lihat di depan Untuk lampu LG proyektor ya Di bawah juga ada foglamp Ini yang belakangnya Frame-nya Framing-nya chrome untuk foglamp Ditampilkan dari depan secara off-roll Mesinnya 1000 cc ya Dikas silinder Di depan juga Ada Sein Ispion Dan dapat Rufrail Di sini ada Smart key Kemudian pencer Pengaturan di sini Manual ya Bedanya udah gak ada HG Setelah lagi Dan belum ada tombol langsung Tempatnya ada Biksi perubahan depan Di belakang Sudah gak ada Smart key ya Ini ketebalan Ini ketebalan Dan ini layoutnya Untuk bahan Kayak depannya Yang soft touch Yang di armrest aja Duh handle labu-abu Di sini Auto Ada dua step Di bawah ada speaker Di bawah ada speaker Di bawah tombol Sama ada pocket Lampur di pintu Gak ada Sampai ada cetok Bisa ada kunci Saya coba lihat ke dalam ya Airbag juga sampai ke kursi Di sini ada USB pocket Di belakang ada Kiss-kiss AC Bisa dibuka tutup Jangan menggeser ke Kanan Ini ada petunjuknya Ada dua boy USB-C Ini ada sedikit tonjolan Di belakang Di sebelah juga USB pocket Kita akan jangka di depan Audi banget ya Di atas nih Telefonnya blue-drew lho Hand grip di sini Melalui track Dengan hook Karena di kiri ada hooknya Di atas nih lampu LED Seat bed Tapi tutup cover Petress 33-nya adjustable Termaspin tengah Dan ini ada armrest Dengan akomodasi dua boy cup holder Untuk jok udah ISO fix di sini Dan sepain kita ukur aja sudutnya ya Karena dia fix Gak bisa diatur Oke Mendekati 100 derajat ya Berarti ini bisa dibilang Relax Untuk kejalanan jauh nyaman Ini Lihat dari door trim Belakang ketika tertutup Sekarang kita lihat ke bagasinya Kelipatan dari samping headrest ya Ada top-tator dari ISO fix Yang belakang trommel Di atas ada antena syafin Ini ada Hemus top lamp Clear double core Dan clear wiper Desain top lamp LDD bar Seperti ini Di bawah ada Refector Ini juga chrome Dari ujung ke ujung Kita masih kaki-kaki-nya Penelpotnya asli gak diputuan Di sana ada Kamera mundur Dan tusan t-cross Kita coba buka Bagasinya Nah itu Dapat partisi ya Di partisinya Bisa buat taruh bareng Di atas Gantungan maksimal 3 kg Di sini juga ada Pengait dari karet Ada bibir bagasinya ya Dan dia cukup tinggi Di bawah ini Jelat penyimpanan Di kanan Ini ada gantungan juga Sama lampu bagasi Kelipatan Dari Samping headrest juga Nah itu Kayak gitu Kedekat-kelipat Dia gak rata-lantai Dia gak rata-lantai ya Oke Saya tutup dulu Tangki Mudah pencet Nah tulisannya Mintanya Ron 95 ya Di sini 091 Dan ini kondisi Semua bangun terlipat Terima kasih Saya mengenai VW T-Cross Baru nanti saya tahu Di kolon deskripsi Oke Terima kasih Sampai jumpa